Silahkan untuk membuka surah Al-Waqi'ah ayat 1-10. 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 Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya diberi amanah dari Buka Prodi dan juga Prodi Nurse untuk memberikan MTE tentang dokumentasi asuhan keperawatan. Salawat serta salap tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW kepada para keluarga dan serta para pengikutnya yang insya Allah kita berdoa semoga kita menjadi golongannya di yaumil akhir nanti. Amin. Baik langsung saja kita mulai teman-teman sekalian ini sebenarnya hanya refreshing ya tentunya Bapak Ibu Perseptor, Bapak Ibu Dosen, kemudian adik-adik Nurse 30, Connus 30 ini sudah pernah lewat teorinya semua. Sudah hatam ya gak ada lagi yang dari nol saya kira jadi nanti teori hanya saya lewat aja kita akan lebih banyak diskusi dan juga praktek nanti ada beberapa contoh yang akan saya berikan tentang dokumentasi ya. Dokumentasinya karena ini adalah nursing proses jadi ya dimulai dari pengkajian, kemudian menyusun diagnosa, merencanakan asuhan keperawatan, implementasi, dan sampai evaluasi. Ini saya geser dulu ya, ini definisi nursing ya ilmu keperawatan ini kalau kita jadi perawat adik-adik besok ya insya Allah yang sudah masuk profesi 30 ini dan Bapak Ibu yang sudah menjadi perawat ini tujuannya masya Allah mulia sekali ya keperawatan itu tentang proteksi, promosi, mengoptimalkan kesehatan, kemampuan, mencegah penyakit, mencegah trauma, kemudian memfasilitasi pengobatan, mengurangi penderitaan, wah komplit banget deh pokoknya like an angel without wings terus ya perawat ya. Dan melalui apa tujuan kita jadi perawat itu? Ya melalui dengan cara diagnosa keperawatan melalui pendekatan berdasarkan respon manusia. Ingat di sini ya kata kunci kalau jadi perawat adalah respon manusia, bukan berdasarkan diagnosa medis ya. Jadi bagaimana respon pasien yang ada di depan kita itulah yang akan kita tangkap dan akan kita rumuskan menjadi asuhan keperawatan. Dan juga kita menjadi advokat pada level individu, keluarga, kelompok, komunitas, ataupun populasi ya. Jadi luar biasa kalau perawat mau diniatkan bekerja kita sebagai ibadah maka insya Allah paharanya banyak sekali ya. Ini jangan dilupakan bahwa proses keperawatan selalu diawali dari pengkajian ya. Gak boleh cuma kirologi lihat status, itu namanya bukan mengkaji. Yang kita sering temukan ya Pak Fahni dan Ibu-Ibu Pembimbing, Bapak Ibu Pembimbing Perseptor, sebagian besar mahasiswa kalau ke pasien itu biasanya akan rebutan dulu nyari status ya. Buat apa statusnya? Karena DODSnya diambil dari status. Halo guys, itu bukan pengkajian ya. Itu namanya kepean. Jadi ada data yang kita bisa ambil data sekunder, tetapi harus kita ases lagi directly ke pasien kita yang baru saja mungkin kita temui hari ini ya. Jadi ases itu bukan lihat status saja, tapi melalui wawancara, melalui pemeriksaan fisik, dan juga melalui pemeriksaan penunjang lainnya ya. Nah, kemudian biasa setelah kita selesai mengkaji, kita akan melakukan penumpusan diagnosa, kemudian menyusun asuhan, memberikan implementasi sampai dengan evaluasi. Ingat kata Ibu Ari, gak boleh kirologi ya, apalagi ngarang, wah itu udah gak benar datanya ya. Jadi harus berdasarkan pengkajian yang komprehensif dan valid. Anda dapatkan data betul, itu data dari pasien, here and now. Bukan ketika misalnya masa lalu saja gitu. Karena ada data riwayat masa lalu, ada data yang update ya. Ya, ini lagi-lagi tentang nursing assessment ya. Kita menggunakan selalu datanya itu update tiap hari. Gak cuma tiap hari, tetapi tiap shift itu nanti kalau praktek tiap shift kan harus update. Ada overrun di sana, nanti ada laporan perkembangan pasien tiap shift, dan seterusnya ya. Nah, ini yang kita lakukan ya. Kita bekerja secara sistematis, dengan data-data yang terus diupdate, kemudian kita pilah-pilah datanya, kita analisa, kita organisasi datanya, sampai kita bisa lakukan dokumentasi, dan bagaimana artinya data itu bisa komunikasikan kepada teman-teman kesehatan yang lain ya. Kita sudah belajar IPE, dan IPE juga menjadi unggulan di FKI KUM. Maka, nurse itu mutlak harus bisa bekerjasama dengan tenaga profesional lainnya, karena kita nggak memberikan asuhan seorang diri ya. ada implementasi yang harus kolaborasi. Ada yang bocor, Mbak Admin, minta tolong di mute ya. Baik, kita lanjut ke prinsip pengkajian. Ini cepat aja ya, kalau kita prinsipnya pengkajian, kata kuncinya adalah bagaimana Anda masuk interaksi awal pertama dengan pasien, itu harus jujur bahwa kita adalah seorang mahasiswa keperawatan. kita belum jadi perawat, maka kenalkan diri kita bahwa kita adalah mahasiswa nurse UMY yang sedang belajar kasus yang sedang Ibu alami sekarang. Boleh nggak kira-kira nanti saya izin untuk mendapatkan atau bertanya kepada Ibu, terus memeriksa, dan bisa membantu setiap perawat yang akan memberikan perawatan kepada Ibu. Itu kunci ya, jadi jujur dulu nih sama pasien, bahwa kita belumlah menjadi seorang perawat, dan kita nggak boleh melampaui kewenangan kita. Kalau kita nggak bisa, jangan lakukan. Tanya ke perawat yang senior, ataupun supervisor kalian yang ada di ruangan masing-masing. Strateginya ketika kita ketemu pasien, catat itu segera ya, semua. Jadi jangan pakai istilah Ibu, saya mau mengkaji Ibu atau Bapak. Jangan bilang mengkaji. Misalnya Anda sambil bed making, sambil ngobrol, Ibu semalam bisa tidur? Tidak. Yang dirasakan hari ini apa? Nah, itu adalah kunci teman-teman, keluhan utama pasien. Catat segera, tapi jangan di depan pasiennya. Rapikan dulu pasiennya, setelah itu izin dari pasien cuci tangan, baru kita catat segera setelah keluar dari bangsal pasien. Ini adalah tip supaya Anda bisa dapatkan data yang akurat. Jadi dicicil saja pengkajiannya. Jangan ada momen khusus duduk, misalnya enggak ngapa-ngapain, itu nanti malah kelihatannya agak aneh. Jadi bisa sambil melakukan bed making, ukur tekanan darah, sambil kita bertanya untuk data subjektifnya. Segera setelah itu cuci tangan dan catat langsung hasil pengkajian kita. Data tadi ada dua, subjektif dan data objektif. Subjektif tentunya bisa kita dapatkan dari pasien dan juga keluarga. Keluhan utama, itu menjadi kata kunci apa yang akan menjadi prioritas kita hari ini. Kemudian objektif, itu jangan lihat ke status saja, tapi Anda lakukan yang namanya pemeriksaan fisik ke pasien. Bawa stetoskopnya, bawa refleks hammernya, misalnya kalau ingin periksa pasien dengan gangguan syaraf, bawa alat sendiri, sehingga enggak usah ngerepotin punya ruangan. Kemudian objektif itu tidak hanya pemeriksaan fisik, tetapi ada juga yang kita bisa lihat dengan hasil pemeriksaan penunjang, seperti CT scan-nya, ronsen-nya, pemeriksaan darah, urin, dan seterusnya. Lihat itu di status boleh, tapi kalau untuk update pemeriksaan fisik, kalian bisa langsung cek ke pasien. Baik, ini contoh yang akan kita temui teman-teman semua, tentang nyeri, bahwa sebagian besar pasien yang dirawat di rumah sakit itu, pasti keluhannya itu ada nyerinya, karena nyeri yang tidak tertahankan. Maka yang kita kaji, bukan hanya dengan pasien mengeluh nyeri, tidak cukup seperti itu. Tetapi apa sih sebenarnya yang nyeri yang dirasakan itu ya, OPG, RST, UV, lakukan pengkajian komprehensif, tidak hanya tahu, oh dia nyeri skala segian, cukup belum ya, apa yang sudah dia lakukan untuk menangani nyerinya. Sebenarnya sejak kapan nyerinya, itulah yang harus kita kaji lebih dalam, itu yang disebut dengan Comprehensive Nursing Assessment. Jadi luas dan dalam. Anda semua sudah diajarin tuh, cara pengkajian nyeri ya, dipakai nanti ya. Kemudian ini fungsi dari assessment, kenapa kita harus melakukan pengkajian, ya tetap harus kita lakukan pengkajian ini untuk mengawali asuhan keperawatan. Nulisnya di mana nanti pengkajian ini? Nulisnya ada di formulir pengkajian ya, setiap departemen atau bagian itu punya form pengkajian sendiri. Ada spesifik ke anak, dewasa, gawat darurat, maternitas, ataupun nanti yang di setting komunitas dan keluarga, serta jiwa ya, punya ciri khas masing-masing. Apa yang diprioritaskan untuk kita dapatkan datanya, data dari pasien. Nah, setelah mendapatkan data nih, kita kan akan merumuskan diagnosa ya. Anda sudah belajar semua, bagaimana cara merumuskan diagnosa yang baik dan benar, dengan melihat buku SDKI ini di sini. Tentunya ketika merumuskan diagnosa, kita akan melihat apakah dia diagnosa aktual, atau diagnosa risiko, atau dia yang potensial, atau wellness. Jadi pasiennya sebenarnya sudah tidak ada masalah apa-apa nih, tinggal ditingkatkan lagi. Itu semua tidak bisa kita karang, teman-teman. Jadi perimbun-perimbunnya harus digendong ke mana-mana. Nah, siapa saja perimbunnya itu SDKI, SLKI, dan SIKI. Ini wajib dibawa. Nanti Bapak Ibu Perseptor, kalau mahasiswa ada yang tidak menggendong buku ini, silakan dilaporkan saja ke dosen. Langsung pasien tidak bawa buku perimbunnya. At least di setiap ruangan kita punya perimbun ini. Jadi ketika habis ketemu pasien, kita mau cari diagnosa, buka nih SI-SDKI-nya. Dan kemudian setelah kita rumuskan, diagnosanya ternyata pasien ini ada 10. Masalahnya 10. Maka kita selanjutnya harus menentukan mana yang prioritas. Kenapa harus ditentukan yang prioritas? Biasanya nih, kalau kita berhasil dalam menentukan diagnosa keperawatan yang prioritas, maka diagnosa di bawahnya itu akan ikut teratasi. Banyak sekali yang akan ikut teratasi. Contohnya misalnya, ada nyeri, ada gangguan mobilisasi, ada gangguan tidur, ada defisit perawatan diri, dan seterusnya. Mana yang akan kita prioritaskan? Tentunya adalah yang nyeri. Karena apa? Oh, dengan nyerinya berkurang, atau nyerinya bisa dikendalikan, maka pasien akan bisa tidur, pasien akan bisa mobilisasi dengan lebih nyaman, dan pada akhirnya dia akan beresih, karena dia bisa kita lakukan perawatan diri. Itu contoh. Nah, ini kemudian setelah kita tentukan prioritas, itu ada analisis data. Nah, analisis data ini yang menjadi kunci, teman-teman ya. Kuncinya banyak amat ya. Tadi ada pengkajian. Datanya betul dulu, data DODS. Setelah itu, data DODS yang sudah kita temukan pada pasien, ini kita analisis, teman-teman semua. Bagaimana cara melakukan analisis data? Nanti kita lihat contoh di belakang. Dulu juga sudah pernah, kalau ada yang lupa boleh tanya. Kita selalu bandingkan hasil temuan kita di form pengkajian itu dengan standar normalnya. Eh, tekanan darahnya berapa ya tadi pasien saya? 180 per 100. Ih, ini kayaknya nggak normal nih. Kan normalnya 120 per 80. Artinya kita compare ke standarnya normal. Nah, data-data yang tidak normal ini yang harus kita highlight. Yang akan kita bawa ke mana? Ke analisis data. Kemudian kita kelompokkan data-data yang tidak normal lagi. Kita buka lah itu yang namanya tadi SDKI. Lihat di kriteria mayor dan juga minor. Oh, kalau dia pengeluh nyeri, terus akhirnya dia misalnya tidak bisa tidur, kemudian katanya mukanya meringis, kemudian nyerinya katanya skala 6. Ini kayaknya dianosanya nyeri akut nih. Akut apa kronis ya? Nah, itu dibuka. SDKI-nya dibuka. Yang akut atau yang kronis? Nah, ini dia analisis data. Ini contoh nyeri ya, karena nyeri tadi banyak sekali kita temukan di rumah sakit. Jangan lupa tanggal. Tanggal menjadi wajib. Kenapa? Bisa saja, teman-teman semua, dalam analisis data, itu kita bisa menemukan update data di hari berikutnya. Ini contoh 19 Juni ya. 19 Juni kita ketemu pasien ngeluh nyeri, tidak bisa tidur, meringis. Kemudian, eh, karena apa nih? Oh, ada luka. Dia ngeluhi itu yang sakit di situ tuh. Nah, dinya sampai 108. Ternyata setelah dicek di SDKI, ini cocok dengan kriteria mayor dan minor dari diagnosa nyeri akut. Kemudian kita cari penyebabnya apa. Oh, ternyata karena adanya habis dilakukan pembedahan laparatomi. Maka, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis. Ini DSDO mutlak harus ada di SDKI, mayor minornya. Yang tidak ada, nggak usah ditulis. Kadang mahasiswa suka lebay. Mungkin saya juga suka lebay. Lebaynya di mana? Nih, di nadi. Nadinya 108 kali per menit. Ini kebiasaannya, tanda-tanda vital itu ditulis komplit. Semua ditulis. Ada tekanan darah, ada nadi RR, ada suhu. Mana yang berubah akibat nyeri? Kalau tekanan darahnya masih 120 per 90, itu masih normal. Jadi nggak usah dimasukkan di sini. Kecuali kalau tekanan darahnya ikutan tinggi. Misalnya 140 per 90. Mungkin itu bisa terjadi akibat dari nyeri yang dirasakan. Jadi nggak mesti sepaket, teman-teman, kalau nulis tanda-tanda vital. Dilihat mana yang diminta oleh SDKI sebagai tanda mayor dan minornya. Oke, ingat untuk perumusan diagnosa ada aktual, ada risiko, ada promosi. Kalau aktual, ini masalah berhubungan dengan penyebab ditandai dengan. Ini sudah standar. Dan yang suka, lupa itu yang risiko. Nih, hati-hati ya. Kalau risiko, ini bunyikan saja masalahnya apa. Kemudian DD-nya itu langsung faktor risiko. DD faktor risiko. Tidak ada BD. Tidak ada berhubungan dengan. Contoh ini, risiko infeksi ditandai dengan ada kerusakan integritas kulit. Kemudian yang sudah wellness, ini promosi kesehatan. Ini juga langsung DD. Nggak ada berhubungan dengan. Itu semua sebenarnya ada di depan SDKI. Anda tinggal buka saja. Ini hanya mengingatkan. Menentukan diagnosa prioritas. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita tekankan pada dokumentasi. Baik. Ini berlatih untuk menentukan prioritas. Seorang perempuan 20 tahun poslaparatomi mengeluh nyeri bergerak di skala 6. Meringis, takut bergerak. Posisi pasien hanya berbaring telentang. Takut dia bergerak. Terdapat belutan luka. Bersih 18 cm x 6 di abdomen. Di diagnosa yang ditemukan, mana yang prioritas? Tentunya kita lihat di sini urutannya yang pertama dia nyerinya skala 6. Maka urutan prioritasnya yang pertama adalah nyerinya dulu. Kita bantu atasi. Kalau nyerinya sudah teratasi, dia insya Allah bisa gerak. Mobilisasi dia bisa. Dan terakhir, karena dia risiko infeksi, artinya belum terjadi, infeksi dia bisa kita urutkan di prioritas nomor 3. Jadi itulah yang bisa kita prioritaskan. Oh iya, silakan jika ada yang mau pertanyaan, ada bertanyaan, nanti boleh ditulis di room chat dulu. Baik, kemudian kita akan menyusun teman-teman rencana asuhan keperawatan. Jadi rencana asuhan inilah kita mainkan nanti antara SLKI dan SIKI. Rencana asuhan keperawatan ini berfokusnya tetap pada pasien, bukan perawat. Lihat pasienmu, modalnya berapa. Misal pasien lansia, paling sering nih anak-anak nih, paling sering kita temukan. Pasien usia 80 tahun, pasien dengan diagnosa PPOK, kemudian ronki, RR-nya sampai 30, 26 sampai 30 kali per menit. Lihat kondisi pasien ya, tujuan, tetapkan tujuan bersama. Nih dia nih, harus rembuk sama tim dokter, tim fisioterapi, dan sebagainya. Pasien ini mau disembuhkan total, clear, misalnya PPOK-nya sembuh, kemudian ronki-nya hilang, RR-nya dalam rentang normal. Kira-kira bisa enggak? Ada yang bisa jawab? Dapat door prize nanti dari, dari siapa ya? Dari Mbak Admin. Ada yang bisa menjawab tadi, tujuannya mau kemana tuh? kalau pasien 80 tahun, PPOK, ronki dengan RR, 26 sampai 30. Bisakah kita buat, RR-nya dalam rentang 16 sampai 24? Ada yang bisa jawab ini, teman-teman? Boleh angkat tangannya, jangan angkat kakinya. Dapat hadiah enggak ini ya? Ada enggak? Enggak ada. Boleh masuk suaranya? Daripada tidur. Ada sih. Siapa tuh yang jawab? Pak Pahni. Daroji. 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 Boleh angkat tangan. Jawab Daroji. Cek, Bu. Iya. Jawab. Jawabannya apa? Untuk waktu prioritas tidak bisa, Bu. Jadi prioritasnya lebih kepada stabil. Lebih kepada stabil. Apanya yang stabil? Iya, maksudnya untuk apa namanya karena usia 80 tahun dengan data yang disajikan seperti tadi itu dalam waktu dekat memang susah untuk mencapai RR normal kemudian beberapa data normal juga susah dicapai, Bu. Jadi untuk sementara mungkin bisa untuk stabil misalkan ya apa namanya tidak merasa sulit untuk bernafas kemudian nyerinya juga berkurang kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi Daroji tidak akan membuat RR-nya di rentang 16-24 begitu, Daroji? Kurang lebih seperti itu, Bu. Iya. Baik, saya tangkap ya. Baik, Daroji pernah sempat bimbingan KMB dengan saya ya. Jadi masih ingat kayaknya ya. Ya, betul sekali ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita ketemu pasien itu kita lihat dulu modal pasien kita tuh sampai akan sejauh mana kita tuju ya. Jangan bikin tujuan yang impossible ya. Seperti mission impossible aja jadinya nanti tidak akan pernah tercapai ya. Selalu nanti kuncinya adalah smart ya. Nah, kalau yang pernah spandum sama Bu Ari ingat itu smart apa? Nanti Bu Ari mau tanya itu. Siapa yang bisa jawab smart? Nanti kita lihat di belakang ya. Ada tesnya nanti ya. Ingat-ingat smart ya. Artinya dalam membuat tujuan kita tahu modal pasien kita di berapa angkanya, mau kita sampai berapa, dan kemampuan kita serta rumah sakit itu ada enggak gitu? Ada enggak alatnya untuk membuat pasien ini mencapai tujuannya? Jadi jangan sampai kita bikin tujuan yang impossible tadi, yang tidak realistis ya. Misalnya pasien PPOK tadi, oh saya mau bikin dalam 3x24 jam, RR-nya 16-24. Halo? Lihat dulu kondisi pasienmu, lihat dulu kemampuan pasiennya, perjalanan penyakitnya PPOK, apakah betul dia akan bisa clear gitu ya jalan nafasnya. Next, nanti kita diskusi lagi ya. Kemudian rencana intervensi itu menuju satu tujuan yang sama, enggak boleh beda-beda dokternya ke sana, perawatnya ke sini, fisioterapinya ke sana, enggak boleh ya. Harus rembuk bareng ya, pasien center care. Kemudian tetapkan standar evaluasi. Mau mencapai yang mana tadi? RR-nya minimal kita tahankan, dia tidak memburuk deh segitu dulu, terus ronkingnya enggak bisa hilang ya, tapi kita bisa minimalkan dengan adanya batuk efektif. Jadi ronkingnya mungkin yang tadinya plus-plus, tapi bisa kita kurangi jadi plus-plus, dua plus aja deh, jadi tidak begitu berat ya. Kemudian perbarui rencana dan tujuan sesuai respon pasien setelah kita lakukan evaluasi. Jadi enggak pasti sama terus ask up kita itu. Boleh enggak dimodify? Boleh. Kan tiap hari kita lakukan evaluasi. Itu wajib dimodifikasi. Nah, ini tujuan tadi Bu Ari sudah bilang ada smart di sana, jadi harus spesifik, measurable, attainable, relevan, dan juga ada batasan waktu. Nanti kita langsung praktek di belakang. Seperti apa tuh SLKI yang smart. Lanjut dulu. Ini contoh ya, teman-teman. Untuk di Anastra Nyari Akut, ini dia luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam. Ini juga nanti ada rasionalnya nih. Kenapa harus 1x24 jam? Kenapa yang itu 3x24 jam? Nah, itu butuh jam terbang nanti ya. Ada sense apa ya namanya ya, kalau kita sering merawat pasen nyeri, oh kalau dikasih ini tuh cepat loh turunnya. Dengan nafas dalam aja dia 1x24 jam bisa turun. Itu nanti akan kita bisa rasakan setelah kita bisa, setelah kita melakukan implementasi pada pasen nyeri. Tambah obat ini, kemudian kita berikan terapi peredahan nyerinya dengan relaksasi yang mana, nah itu biasanya sih secara evidence dia harusnya nurunnya cepat gitu ya. Nah, ini bisa kita coba nanti, teman-teman akan berlatih dengan jam terbang ya, kalau jam terbang ketemu pasen nyeri seminggu setiap hari, itu insya Allah sudah bisa ngerasain sealnya nih. Saya mau bikin berapa jam ini pasen saya turun nyerinya. Ini yang disebut spesifik ya, keluhan nyeri menurun. Apa yang dispesifikan? Keluhan nyeri ya. Keluhan nyeri menurun dari skala 6 menjadi skala 1-3. Ini nanti ada strategi ya. Kita lihat di SLKI itu angkanya masih angka panduan saja. Tapi kalau kita mau menulis, ini kita cari angka standar ya. Tentunya kalau untuk nyeri kita pakai numeric rating scale ya, 0-10, maka kalau dia dari skala 6, kita turunin yuk dari skala 6 menjadi 1-3. Kenapa 1-3? Nggak sebutkan 3 saja. Hati-hati dalam membuat tujuan, kita bikin rentang ya. Jadi kalau kita bikin satu titik, misalnya di 3 saja, ternyata pasiennya di 2. Atau bahkan, sorry, nggak pernah mencapai 1 ya, tapi nggak pernah mencapai 1, misalnya hanya 2, 3, 2, 3. Nah itu nanti malah nggak tercapai-capai. Jadi lebih enaknya kita bikin rentang. Ini kan meski skala ringan. Kemudian meringisnya menurun. Nah ini sebenarnya meringis menurun dari wajah kesakitan meringis setiap saat menjadi relax dan senyum saat berbicara. Atau teman-teman bisa pakai face pain rating scale. Pakai yang wajah ya. Skala wajah pasiennya dilihat yang mana tuh ekspresi wajahnya. Itu lebih objektif ya. Dan nadi lebih membaik dari 108 menjadi kurang dari 100. Itu adalah artinya smart ya. Spesifik, sudah tahu yang akan kita capai dengan rinci. Measurable, bisa diukur. Oh setelah 24 jam pasien saya tuh harus nyerinya di rentang ini loh. Kemudian attainable, bisa tercapai enggak? Bisa loh. Dia cuma dari skala sedang kita akan bikin menjadi skala ringan. Sudah dapat obat kita akan tambahkan dengan misalnya terapi Quran gitu ya. Dan secara evident based murad al-Quran itu bisa menurunkan nyeri. Maka kita percaya diri akan menetapkan goalnya kita tuh di situ. Contoh dari SMART intervensi. Intervensi. Ada yang bocor mbak? Baik. Untuk intervensi ini adalah rencana dan juga kita pilih dari SIKI ya teman-teman. Tentunya untuk membuat SIKI atau rencana intervensi kita pilih yang sesuai dengan kondisi ruangan. Ini ada yang bocor bisa di mute? Siapa yang bocor? Bunifta? Oke. Di mute mbak Admin tolong. Kemudian tindakan keperawatan ini adalah eksekusi dari rencana intervensi ya jadi disebut juga dengan implementasi keperawatan. Apa yang sudah direncanakan? Lakukan. Apa yang sudah dilakukan? Ditulis ya. Jangan nggak ditulis nanti Anda nggak ada bukti sudah melakukan intervensi ke pasien. Oke. Ini SIKI ya. Ada label ada definisi ada tindakannya mau yang mana. Observasi observasi itu ada kita cuma monitor, monitor, monitor nah hati-hati tindakan perawatan kebanyakan kok hanya monitor cari ya yang bisa kita lakukan secara mandiri sebagai perawat ya bukan kebanyakan monitor dan kolaborasi ya. Kalau mau edukasi pun kita harus punya strategi ya ini nanti ada pakarnya edukasi sendiri katanya harus jelas nanti mau tujuannya mau kemana edukasinya jangan dua SKS kita ceritakan ke pasien ya misalnya diet pasien gagal ginjal itu hati-hati ya pasien kita itu bukanlah mahasiswa yang harus selesai dua SKS dalam waktu dua jam ya baik ini contoh tadi sudah saya beri contoh untuk rencana asuhan ini contohnya nyeri tadi tiga kali dua empat kenapa ini tiga kali ini tergantung individu tadi ya jam terbangnya dia mau buat gul itu akan selesai dalam berapa hari ya tapi at least kalau nyeri sih jangan lama-lama ya ini saran saya jangan sampai tiga kali dua puluh empat jam nyeri itu sebaiknya ini sepakat ya bapak ibu perseptor di rumah sakit bahwa nyeri itu harus turun sesegera mungkin janganlah kita memelihara nyeri di pasien sampai tiga hari paling tidak dia turun turunkan dulu walaupun tidak sampai nol baik ini contoh kemudian ini NIC nya untuk mahasiswa adik-adik mahasiswa saya sarankan jangan terlalu banyak label yang diambil tapi latihan saja dulu dengan satu label tetapi itu benar dan tepat cara merumuskannya misalnya untuk nyeri ada tingkat nyeri ada kontrol nyeri pilih mau yang mana yang kita lebih fokuskan salah satu saja begitu juga dengan NIC banyak labelnya kita pilih salah satu saja latihan di awal itu tidak usah terlalu banyak label satu tapi Anda paham dan lakukan mulai dari assessment sampai dokumentasinya dengan tepat tidak melulu NIC itu dituliskan semua teman-teman dari SIKI tapi pilih sama ini juga di NOC oh ini NOC NI sorry nih belum diralat ya harusnya SLKI dan SIKI pilihlah hanya yang sesuai dengan kondisi pasien kita kalau dia tidak ada misalnya kadang kebanyakan disininya minta ekspresi wajah padahal ekspresi wajahnya tidak ada nyeri berarti tidak usah diikuti cukup skalanya saja jadi tidak melulu semua harus di kopas di sini untuk kriteria hasil ataupun intervensi pilih yang sesuai dengan kondisi pasien dan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan di rumah sakit masing-masing dan biasanya di sebelah sini rasionalnya kita tidak lagi ngarang indah tetapi kita masukkan IBN yang mendukung untuk pengatasi nyeri untuk perawat bukan tentang evidence-based medicine bukan perawat bukan tindakan apa namanya dokter tetapi untuk tindakan keperawatan nah sampailah kita dievaluasi waktunya berapa menit lagi 10-20 menit baik evaluasi adalah kita lakukan setelah kita melakukan implementasi tujuannya apa sih yang pertama tentu kita harus tahu hasil kegiatan kerjaan kita tuh ke pasien ada yang efeknya enggak jadi untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien kemudian yang kedua mengetahui apakah betul asuhan kita efektif untuk mencapai kondisi pasien yang lebih baik kemudian yang ketiga mengetahui kualitas asuhan mutu enggak sih yang diberikan gitu kece enggak itu jangan-jangan malah pasiennya ini ya tambah bonus ya misalnya bonusnya itu bonus luka tekan itu kan naozubillah jangan sampai maksudnya dirawat malah bonus luka tekan kemudian bonus apalagi ya banyak ya kadang suka suka diberikan bonus tapi yang tidak merugikan sampai seperti itu kemudian yang keempat mendukung akuntabilitas keperawatan oh berarti kece-kece nih perawatnya perawatnya rajin-rajin pasiennya hari pertama beda dengan hari kedua lebih sudah bisa jalan misalnya tadinya pasiennya hanya golar-golar di tempat tidur enggak mau gerak hari kedua dia sudah bisa duduk bisa berdiri di tempat tidur itu artinya akuntabilitas keperawatan kemampuan kita bisa diakui oleh profesi lainnya ini dia tantangannya dan evaluasi keperawatan ini juga harus prosesnya sistematis terus menerus dapat dijadikan landasan untuk mengubah rencana asuhan keperawatan jika dibutuhkan misal dapat ketorolak sehari ini kok enggak efek sampai pagi sudah ditambahin relaksasi tapi kok nyerinya masih di range nyeri sedang enggak turun-turun keringat itu bisa kita jadikan rasional untuk mengubah dari rencana asuhan keperawatan kita kolaborasi kembali dengan dokter tentunya untuk mengevaluasi apakah betul obatnya tepat kemudian dosisnya tepat dan seterusnya dan yang keempat kita bisa ajak nih untuk melibatkan pasien keluarga dan juga tim kesehatan lainnya untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan asuhan keperawatan dan yang kelima ini harus kita dokumentasikan juga saya langsung ajak ke sini ya latihan koreksi nanti ini dulu saya mau lihat ini contoh di awal kalau kita mau mengkaji pasien itu kan sebelumnya kita bikin yang namanya laporan pendahuluan dimana tuh laporan pendahuluan saya udah buka tadi LP 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 siapa yang sudah pinter bikin LP kemarin praktek klinik juga di ublek-ublek LP ini salah satu contoh LP yang lumayan menurut saya lumayan ini dari nurse angkatan 29 yang belum lulus untuk membuat LP kenapa disebut LP teman-teman jangan berpikir harus ketemu pasien dulu bukan LP itu adalah prior knowledge jadi ilmu pengetahuan yang harus kita punya sebelum kita ketemu pasien jadi gak apa-apa nanti bapak ibu persektor ngasih tahu di ruangan ada pasien stroke pasien ppok pasien gagal ginjal terserah mau bikin yang mana nanti kalian kan berbagi nah itu gak usah lihat pasien dulu jadi langsung saja bikin oh stroke adalah ini ada definisi di sini kemudian ini ada faktor resiko ada faktor resiko di atas jalannya gimana proses penyakitnya kemudian ini ada pemeriksaan penunjang ada CT scan kemudian ada angiografi serebral misalnya jika ada ini baru baca dari buku dari jurnal kemudian ada tanda gejala yang muncul sampai dengan SLKI SIKI nya apa nah ini kemudian muncullah yang dari apa namanya diagnosa prioritas itu kita tambahkan EBN di sini ada EBN nya dari Kiswanto dan Bu Caca ini ya tentang efektivitas penerapan elevasi kepala untuk peningkatan perfusi jaringan otak pada pasien stroke nah ini adalah salah satu contoh LP yang gak usah dulu ketemu pasiennya jadi Anda baca dulu ya nah terus setelah ini ini contoh LP kalau dia mau bertanya nanti langsung aja ya kita balik ke slide setelah LP kan kita bikin pengkajian tuh ya mana ya pengkajian tadi saya mau kasih lihat lumayan pengkajiannya ya ya ini pengkajian ya pengkajiannya diisi yang lengkap kemudian kita lihat di setelah ditandain yang tidak normal di highlight ini Anda bawa ke mana ke analisa data ya kelihatan ya analisa datanya ya nah misal di sini dituliskan bersihan jalan napas tidak efektif ya ada beberapa yang saya hijau-hijau itu berarti sudah betul tapi yang kuning-kuning itu kurang tepat ya ini DS kemudian DO hasil auskultasinya ronki pada tiap lobus ya dia baru ngomong ronki pada tiap lobus baru tapi beratnya ronkinya itu sama nggak tiap lobusnya misalnya lobus kanan sama lobus kiri gitu mana yang lebih berat oh ternyata yang lebih berat adalah di lobus kanan maka sebaiknya diberikan tanda ya kemudian pasien tapak sulit dalam bernafas ini kan baru objektif yang tidak ada ukurannya gitu jadi hati-hati nih besok kalau ada yang nulis data objektif tapi tidak bisa terukur itu nanti kita kesulitan dalam merumuskan SLKI ya teman-teman ya jadi kalau ngomongin pasien tampak sulit bernafas maka tulis saja ini respirasi ratenya 25 kali per menit itu lebih bisa diukur sehingga nanti menentukan tujuan RR-nya mau dibikin berapa ya kemudian ada hasil ronsen torax ya ini sudah bagus sudah bisa mengajak hasil pemeriksaan penunjang ya kemudian coba kita balik ke slide oh ya ini ternyata saya buat contoh di sini ya kemudian lanjutkan lagi nih coba dilihat ini adalah diagnosa intoleransi aktivitas ya ini nih kita lihat di sini TTV sebelum beraktivitas dan TTV 5 menit setelah berpindah posisi ini sudah ada kelihatan adanya perubahan tekanan darah dari 150 ke 169 nadinya berubah RR-nya berubah maka ini sudah tepat bahwa dia menegakkan diagnosa intoleransi aktivitas jadi memang ada perubahan vital sign ya dan setelah kita temukan di analisa data kalau misalnya ketemu pasien yang ada masalah 10 ya tulislah 10 analisa data bu banyak banget bu nanti gak usah khawatir don't worry be happy nanti yang diselesaikan maksimal 3 diagnosa aja tapi temukan dulu di analisa data itu sebanyak-banyaknya masalah keperawatan dari pasienmu masalah spiritual masalah kebersihan masukkan aja semuanya tapi nanti kita akan prioritaskan yang mana yang akan kita selesaikan maka kita rumuskan dulu diagnosa keperawatannya apa aja nih oh ada 10 misalnya tulis 10 ya kemudian setelah itu kita akan pilih yang prioritas yang mana kalau di profesi sepertinya maksimal 3 kita bisa tulis untuk asuhan keperawatannya jadi walaupun 10 diagnosa yang ditemukan 10 diagnosa tetapi yang kita selesaikan cukup 3 saja maksudnya dilaporkan secara dokumentasi jadi gak usah ketakutan ya padahal mahasiswa suka membatasi diri eh udah 3 cukup ah gitu padahal pasiennya itu masih banyak sekali masalah yang secara holistik itu belum ketemu gitu padahal ada ya seperti masalah spiritual jangan lupa ya kalau nurse UMI kan unggul islami maka kita harus mengangkat mengkaji bagaimana ibadah pasiennya bagaimana spiritualnya begitu baik ini contoh lagi setelah kita menentukan rumusan diagnosa kita akan menuliskan rencana asuhan ya tadi sudah saya sempat kutip juga ya tentang SLKI tadi ya ini ijo-ijo udah bener bener pasien dapat batuk efektif dahak keluar tadinya dia gak bisa keluar jadi tujuannya 1x7 jam ini karena long case harusnya sih gak begini karena long case dia pengen pasiennya bisa mengeluarkan dahak oke kemudian ronkinnya berkurang ini sudah saya benerin kemarin kuning-kuning kemudian RR menjadi 16 hingga 24 modalnya berapa ya kemarin harusnya ada modalnya dulu ditulis kemudian di sini SIKI dan IBN SIKI monitor kemudian posisikan semifolor menjadi intervensi mandiri ya jadi jangan hanya monitor-monitor ya ajarkan batuk efektif ya betul ini intervensi mandiri dan kolaborasinya dengan bronchodilator ini contoh karena saya KMB contohnya KMB ya nah kemudian masuk ke catatan perkembangan pasien yang disebut dengan evaluasi tadi ya kenapa ini ada tanggal dan jam jangan lupa diisi ya setiap ini harusnya ada tanggal dan jam oh ini gak dikasih tanggal jam harusnya tambahkan kolom ya jam di sini tanggal dan jam karena teman-teman biasanya misalnya kita di hari ketiga dalam merawat pasien kok ada masalah baru ya pasiennya misalnya konstipasi ini mau ditulis di mana ini tambahkan di sini nih di analisa data di kolom bawahnya tambahin lagi oh ternyata setelah 3 hari misalnya ini tanggal 13 gitu setelah tanggal 3 sekarang tanggal berapa sih tanggal 13 ya tanggal berapa bulan tanggal 13 bener ya kita ketemu pasien hari Senin Senin tanggal 12 eh kok ini hari Selasa muncul masalah baru pasiennya konstipasi tulis gimana sih bu gak usah bingung gak usah pusing tambahkan saja nih di kolom baris di bawah analisa data yang paling akhir tulis tanggal 13 September jam 13.00 data subjektifnya pasien mengeluh perutnya begah ya belum buang air belum buang air selama 3 hari DO palpasi abdomen kiri bawah terabak keras misalnya seperti papan misalnya maka di sini kita bisa ngangkat konstipasi inilah kenapa penting jam dan tanggal tanggal dan jam ya begitu juga di anosa munculnya kapan nih di anosa ini harusnya ada tanggal dan jam juga ya nah untuk evaluasi di catatan perkembangan ini kenapa harus ada jam juga ini kan kita melakukan implementasinya beda-beda ya jamnya ya setelah implementasi S dan O di bawah ini hanya untuk mengevaluasi terhadap apa yang kita lakukan di kolom ini ya monitor bunyi napas oh ronki gitu ya O nya kemudian polen napas oh dangkal terus RR nya 28 terus posisi semifoler oh pasien mengaku merasa nyaman ini boleh S dan O nya ya tetapi yang di kolom evaluasi ini ini adalah evaluasi setelah ini sebenarnya idealnya adalah dilakukan 1x24 jam dan dilakukan oleh perawat primer ya jadi perawat primer yang memang escape nurse yang memang memegang pasien itu dia yang hanya berhak boleh melakukan evaluasi swab ini ya jadi dia dilakukan 1x24 jam misalnya kalau perawat primer itu itu kan dinasinya pagi jam 7 sampai jam 2 maka evaluasi ini biasanya dilakukan menjelang jam 2 misalnya mulai jam 1 kita sudah mulai dokumentasi apa nih hasil dari asuhan kita mulai dari jam ketika saya tinggalin kemarin sore saya pulang sampai dengan jam setengah 2 pada hari ini maka disini ditulis ya S O nya ini merujuk kepada ini teman-teman perhatikan S dan O yang diminta ini rujuknya dari kriteria hasil pada SLKI ini kan SLKI ada kriteria hasil kita cuma mau mentargetkan dia bisa batuk dahak eh dahaknya keluar kemudian ronkinya berkurang dan ronkinya berkurang sesak berkurang RR-nya sekian kita lihat sesak berkurang ini masuk ya ini pola nafas reguler dan sebagainya saya corat karena tidak sesuai dengan kriteria hasilnya RR masuk ya tapi dia belum sesuai dengan target ya tadi targetnya kan sampai 20 kali per menit ya hasil O sukultasi masih ronkin oke tapi dia belum mencapai goal yang ditetapkan maka di A nya hasil analisa kita bahwa oh bersihan jalan nafas belum teratasi yang teratasi kalau apa ini dia kalau dia mencapai ini yang di kriteria hasil yang kita tetapkan di SLKI ya sesak berkurang bisa batuk ronkinya berkurang jadi plus 2 atau plus 1 dan RR-nya sampai 24 maksimal sementara di sini tadi RR-nya masih 27 dan kita tidak menganut adanya analisa pada SOAP itu teratasi sebagian gak ada ya yang ada hanya teratasi atau belum teratasi aja ya kalau resiko gimana Bu nah resiko itu nanti beda lagi ya resiko itu artinya kan dia belum terjadi maka di A tulis aja risiko lagi ya risiko infeksi risiko perfusi dan seterusnya ya kok sudah selesai ternyata baiklah karena sudah selesai ini bulan saya cukupkan sekian kita mungkin nanti akan lebih banyak diskusi saja saya kira untuk bagaimana dokumentasi yang lebih efektif dan juga yang tepat bagi adik-adik corners ataupun nanti jika ada Bapak Ibu Perseptor yang mau bertanya juga dipersilahkan begitu saya akhiri saja terima kasih atas perhatiannya sementara kita tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke bulan terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bu Arianti luar biasa ya tadi kita refresh lagi ya refresh lagi terkait nursing proses dan dokumentasi buat adik-adik semuanya ini daripada nanti lupa mungkin ada yang mau tanya dulu silahkan sambil saya apa ya menyimpulkan beberapa ada beberapa kata tadi yang menarik ya kata Ibu Ari tadi nurses is like an angel without wings tanpa sayap ya kita luar biasa karena ya memang perawat itu 24 jam ya kali 7 kali 30 dan seterusnya di samping pasiennya jadi berkelanjutan makanya tadi pentingnya adik-adik semuanya ini belajar bagaimana sih caranya melakukan proses keperawatan dan mendokumentasikannya gak boleh pakai ilmu kirologi ya jadi harus yang pasti ilmu yang sudah diperoleh secara komprehensif luas dan dalam pengkajiannya itu harus dilakukan gak boleh juga rebutan rekamedis pokoknya harus langsung ke pasien kayak gitu dan tadi yang menarik yang harus digendong ke mana-mana adalah tiga buku itu ya SDKI SLKI dan SIKI ada juga tadi beberapa di highlight pokoknya tanggal jam jangan lupa untuk analisis data walaupun digatakan perkembangan kemudian untuk di rejana punya pakai metode yang smart dan yang dievaluasi juga harus tahu perkembangan kondisi pasiennya tadi yang menarik di LP ya karena ini kan di stase dasar juga baru memulai akan membuat akan membuat ini apa namanya dokumentasi keperawatan membuat LP kemudian juga melakukan pre-conference conference dan post-conference jadi LP itu tadi gak harus ke pasien dulu kata Bu Aria dan memang benar jadi harus baca dulu modelnya adalah baca dan kalau di stase dasar itu memang berbeda dengan yang lainnya jadi lebih ke pemenuhan yang bola Gordon oke ada pertanyaan boleh raise your hand atau mungkin di chatbox boleh dicatat di situ sambil menunggu kali ya kita langsung Pak Fahni dulu aja ya Bu Aria nanti sambil kita diskusi di belakang boleh di chatbox nanti kan bisa langsung dibahas di akhir setelah Pak Fahni nanti presentasi baik terima kasih Bu Aria ilmunya luar biasa sangat merifers kita semuanya yang ada di sini dan saatnya Pak Fahni oke saya akan bacakan dulu ya Pak Fahni itu terkesif biblio Pak Fahni ini saat ini merupakan PhD student di University Asia University di Taiwan nah beliau mengambil topiknya seperti lebih ke tentang itu ya Pak KMD dan beliau itu kuliahnya di Department of Healthcare Administration Asia University educational backgroundnya saat ini ambil dokter filosofi dari 2019 kemudian Master of Nursing dan Vessel atau S1 nurse di UMD kemudian itu pengalaman profesionalnya sangat banyak publikasinya juga enggak kalah banyak dengan Bu Aria maupun pengabdian dan pengabdian penelitian maupun beliau juga ada beberapa buku dan copyright tempatannya yang luar biasa baik kita menunggu sekali ini Pak Fahni Pak Fahni akan menyampaikan terkait dengan teknologi dan sistem informasi dalam keperawatan harapannya adalah karena beliau saat ini juga sedang studi dan di Taiwan itu luar biasa teknologinya sangat maju jadi harapannya nanti kita akan banyak belajar apa saja yang bisa diaplikasikan khususnya di Indonesia ya seperti itu mongga Pak Fahni waktunya dan layarnya saya persilahkan 45 menit terima kasih pukulan mohon izin nanti untuk para perseptor dan para Bapak Ibu dosen dan juga anak-anak kami teman-teman kami di keperawatan ini nanti untuk sharing saja karena sambil saya buka topik saya mungkin agak ini dan saya mengambil beberapa slide dari Pak Arief dari RSPKU Muhammadiyah oke langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi gini sistem dan teknologi informasi dalam keperawatan apa sih teknologi itu apa sih sistem informasi itu nah ini kebetulan jauh banget dari background saya background saya sama dengan bukari di Bukari di KMB tetapi saya coba nyerempet nyerempet sedikit jadi dari dulu memang untuk sistem dokumentasi keperawatan atau misalnya asuhan keperawatan itu ada pada paper base dan mungkin sebagian di Indonesia sudah di rumah sakit Bapak Ibu perseptor sudah mengaplikasikan electronic help record jadi record pasiennya berupa elektronik nah ini akan kita bahas di sini salah satunya yaitu di rumah sakit nanti yang lainnya juga di sistem pendidikan dan juga pada research atau penelitian bagaimana teknologi itu dipakai sejarahnya di sini nenek keperawatan kita Florence ini tinggal jadi dari 1820 sampai 1910 bahkan di era nabi mungkin ada asuhan keperawatan tapi untuk pendokumentasiannya apakah sudah ada dokumentasi keperawatan saat itu kita masih belum tahu kemudian perawat mengenal komputer bersama pekerja itu awalnya pada tahun 1960 baru pada tahun 1970 ada sistem informasi manajemen di bidang keperawatan dan bagaimana di Indonesia mungkin nanti adik-adik di sini akan mengembangkan startup-startup yang kaitannya dengan sistem informasi dan teknologi di bidang keperawatan sangat banyak sekali saat ini tele-nursing telah diterapkan di berbagai belahan dunia juga mungkin di Indonesia sudah diterapkan bagaimana komunikasi mungkin saat pandemi orang-orang baru karantina bagaimana bisa mendapatkan obat dan lain-lain apa sih teknologi kesehatan itu jadi teknologi kesehatan itu semua yang berhubungan dengan kemutakiran peralatan penunjang medis dan peralatan penunjang diagnosis nah ini kaitannya dengan wilayah-wilayah beririsan dengan tenaga kesehatan yang lainnya ada rekam medis ada dokter mungkin ada rehabilitasi medik dan lain-lain dan sedangkan teknologi informasi yaitu segala hal yang berhubungan dengan kemutakiran dalam pembentukan penyimpanan penyebaran informasi nah disini teknologi teknologi informasi dalam keperawatan yaitu segala hal yang berhubungan dengan kemutakiran dalam pembentukan penyimpanan data manajemen perawatan dan data soal keperawatan sementara sistem informasi keperawatan kombinasi dari ilmu komputer informasi dan keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen pengambilan data dan pelaksanaan asurhan keperawatan nah di Indonesia ini konon masih minim pendekatannya masih berupa paper-based walaupun ada wacana dari pemerintah sekitar 20 tahun yang lalu untuk beralih jadi memiliki informasi kesehatan mungkin saat ini sudah ada tapi pelaksanaannya masih ada berbagai masalah dan saya mendapatkan salah satu contoh dari teman saya di komputer science bagaimana sudah jadi sistemnya sudah jadi tetapi saat mau tanda tangan kontrak tiba-tiba dibatalkan oleh salah satu rumah sakit negeri nah di sini peranan teknologi pada aktivitas manusia sekarang itu begitu besar jadi perkembangannya juga begitu cepat nah di rumah sakit sering kita menemukan penyalahgunaan teknologi misalnya orang atau pasien lagi baratnya sakit ada perawat ada tenaga kesehatan yang lain dokter atau misalnya ya foto di belakang pasien backgroundnya pasien atau misalnya mohon maaf auratnya terbuka sehingga apa itu menjadi viral di berbagai ya medsos itu hal-hal negatif terkait dengan perkembangan teknologi akan tetapi dari perkembangan teknologi tersebut mau tidak mau kita sebagai perawat harus menggunakan dalam ya asuhan keperawatan nantinya nah sebagai contoh disini kita akan mengedit sebuah gambar dengan mudahnya nah kita cuma perlu cari software atau cari codingan kita menggunakan artificial intelligence nah maka jadilah seperti ini saya padukan antara foto anak saya dengan tanah tanah kering maksudnya gambar tanah kering sehingga terbentuklah menjadi foto seperti ini dalam waktu beberapa detik saja tidak usah mengedit tidak usah nempel cape serpihan-serpihan itu jadi gambar sudah jadi gitu nah yang selanjutnya nanti mungkin di Indonesia akan berkembang deteksi deteksi dini oleh komputer tidak lagi oleh ahli-ahli misalnya dokter dokter akan berkurang perannya disini oh saya mau mendeteksi ini apakah ini benar-benar manusia atau tidak nah disini dengan menggunakan dashcam kamera aktif kamera laptop saya dan teman-teman bisa mendeteksi ini loh ini 92 92% ini manusia ini semuanya jawabannya person semua ya orang saya terdeteksi 83% ini disamping kanan saya 87% yang cewek nah sehingga ini akan sangat apa teknologi ini akan menjadi tolong ukur ini akan mempermudah rumah sakit tentunya dalam mendiagnosa suatu misalnya gambar atau misalnya MRI atau misalnya apa ronsen di lab saya ada sedang ada proyek bagaimana MRI otak pada orang-orang Alzheimer ini bagaimana sih MRI itu apakah ada pengaruh atau tidak sehingga orang-orang teman-teman saya ini sedang sedang mengkaji bentuk-bentuk gambaran otak pada orang Alzheimer dan normal apakah ada beda atau tidak nah yang lainnya ini paper dari teman saya saya membantu dalam processing data juga bagaimana orang-orang dengan kaki O atau kaki X abnormal foot progression angle in towing atau out towing gitu ya nah disini kan kalau misalnya kita melihat sensor kakinya atau misalnya melihat kalau misalnya memang ada ronsen atau apalah gambaran gambaran kakinya gitu kan kita nggak bisa melihat bagaimana mengidentifikasi kaki kiri atau kaki kanan si pasien ataupun di bawahnya defect plantar pressure yang footprintnya itu tidak ada rear footnya kaki belakangnya tumitnya sehingga kalau misalnya disini kan full ya tetapi kalau di kalau di sensor hasil sensor kaki seperti ini left and right detection nah ini perlu ahli perlu ahli untuk bisa mendeteksi membaca hasil footprint tersebut apakah ini kanan benar atau apakah ini kiri nah terutama sementara tidak semua footprint itu full dari forefoot dari kaki depan dari kaki tengah dan dari kaki belakang tumit disini saya pakai ini dulu nah disini kaki depan kaki tengah sama kaki belakang nah sehingga tadi yang saya sampaikan tidak semua kaki yang terprint itu full utuh sehingga kita butuh butuh deteksi atau butuh ahli untuk membaca hasil print-printan ini print kaki dengan menggunakan artificial intelligence ternyata oh disini loh bisa artificial intelligence bisa mendeteksi 100% bahwa ini merupakan kaki kiri kaki kiri seorang pasien dan disini sekitar 90% 99% ini merupakan kaki kanan walaupun disini tidak ada area midfootnya atau tidak ada jari kakinya atau gambar yang di bawah yang ketiga ini left ini 98% terdeteksi kaki kiri karena disini ada jempol tetapi tidak tidak kelihatan dengan jelas antara midfootnya atau yang gambar di bawah nomor 4 artificial intelligence dapat mendeteksi 100% bahwa itu kaki kanan begitu nah sehingga teknologi informasi ini dapat membantu manusia dalam membuat mengutibas menyimpan atau mengkomunikasikan dan menyebabkan informasi nah fungsi yang lainnya dari artificial intelligence tadi bahwa oh ternyata dapat diketahui nih bahwa kaki dominan seseorang itu bisa dilihat pada tekanan yang tertinggi sehingga disini di gambar sebelah dua gambar sebelah kiri saya itu merupakan kanan yang dominan itu kanan karena kuning ini yang biru itu dia rendah yang merah itu tinggi sehingga pasien ini dapat dipastikan kaki dominannya sebelah kanan dan juga yang disini juga kaki dominannya sebelah kanan dengan artificial intelligence kita dapat mendeteksi beberapa masalah pada kaki yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh manusia bahkan ahli sekalipun dalam waktu yang sangat singkat nah keuntungan menggunakan sistem informasi keperawatan yang pertama yaitu hemat biaya jelas ya paperless hemat tempat karena bisa penyimpanannya di server di cloud cloud saving dengan cloud saving ini kita bisa memanggil kapan saja dan juga real time dapat dipertanggung jawabkan membantu mendapatkan dan mengantasi masalah baru meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan nah yang yang saya temukan di instagram disini dari sindonyus bahwa ada salah satu perusahaan yang mengangkat CEO-nya dari robot karena apa robot tidak mungkin akan korupsi robot tidak punya hati sehingga orang-orang yang mencari muka misalnya di depan bosnya dia akan gak tahu jadi yang tidak sesuai target perusahaan maka akan tersingkirkan seperti itu nah keuntungan yang lain yaitu pelaporan data klinik yang standar mudah dan dapat diketahui meningkatkan kualitas informasi klinik dan waktu pemberian asuan keperawatan mudah membaca dan mendapat informasi klinik dari satu lokasi yang lainnya yaitu bisa manajemen lebih efisien ya sama ya tadi penggunaan sumber biaya lebih efektif meningkatkan program perencanaan dan meningkatkan pendaya gunaan perawat sebetulnya banyak untuk paper yang bisa diangkat tapi saya mencoba satu paper ini bahwa dengan electronic health record pada long term care fasilitas maksudnya long term care facilities di fasilitas long term care ya kayak ibaratnya itu kalau Indonesia kayak panti wreda nah disini ternyata bahwa electronic health record ini lebih efektif pada beberapa long term care fasilitas long term care long term care nah tetapi ketika saya baca paper ini beberapa perawat memang agak sulitan implementasinya butuh waktu lama 6 bulan sampai 1 tahun tetapi kesimpulannya bahwa electronic health record dapat lebih efisien dan efektif daripada paper based nah disini bahwa health electronic record bisa memberikan maksudnya dokter dan perawat bisa lebih mudah dalam melakukan perawatan dan juga pasien safety dan lain-lain ini bisa lebih optimal dengan menggunakan electronic health record nah ini yang saya sampaikan tadi lebih efisien dan lebih efektif bahkan nanti saya tunjukkan untuk startupnya bahkan electronic health record ini bisa sampai ke audit tim audit atau misal analisis management dan lain-lain bahkan di link nah akan saya sampaikan di slide yang lainnya oke untuk hal-hal yang disiapkan dalam penerapan sistem informasi dalam keperawatan tentu saja hardware dan software dari Pak Arief mengingatkan bahwa ada bagian yang lebih penting yaitu brainware pembentukan mindset maksudnya gini perawat itu biasanya perawat ya maksudnya manusia itu biasanya susah untuk diajak berubah ketika kita sudah nyaman dengan keadaan satu mau berubah mau dibikin lebih bagus mau dibikin lebih maju biasanya butuh waktu ada lagi yang misalnya kita permasalahannya itu terkait dengan gagap teknologi aduh saya kok gak bisa memakai ini gimana caranya nah itu nanti pihak-pihak manajemen atau pihak-pihak direksi bisa mengupgrade pengetahuan terkait alat-alat yang ada di rumah sakit tersebut nah hal-hal ini yang tadi misalnya kok saya gak pengem memakai misalnya memakai sistem yang baru hal ini nanti akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penerapan teknologi pada bidang keperawatan nah ini saya bagi dari menjadi bagian bahwa teknologi informasi dan sistem informasi keperawatan itu bisa kita bagi menjadi tiga bagian di institusi pendidikan di rumah sakit maupun di penelitian nah di institusi pendidikan kita pada tahun 2018 ada suatu problem suatu masalah terkait dengan paper-based penilaian mahasiswa penilaian skill mahasiswa nah ketika ada ide kita kembangkan bentuk susun sistem informasi untuk penilaian mahasiswa nah problemnya apa saja ternyata dengan menggunakan paper-based itu time consuming menghabiskan waktu nah kemungkinan errornya itu kemungkinan errornya itu tinggi dan juga subjektif ah saya kenal mahasiswasi A tambahin ah nilainya ah saya enggak suka sama mahasiswasi B ah tak kurangi ah nilainya seperti itu dan ini menjadi tidak efektif untuk sistem penilaian di suatu institusi sehingga kami menyusun menyusun sistem informasi di dunia pendidikan bagaimana paper-based itu berubah menjadi secara online real time langsung saat itu juga mahasiswa melakukan ujian terus kita nilai habis itu nilainya keluar terus kita tahun berikutnya di tahun 2020 kita mengisi bagai kepuasan mahasiswa terkait dengan sistem penilaian yang baru ternyata hampir 80% mahasiswa merasa puas karena maksudnya dalam hal nilai itu keluar secara on time mahasiswa puas terkait dengan akurasi nilai tetapi beberapa mahasiswa itu komplain ini garis besarnya komplain bahwa penguji itu terlihat terlalu serius dalam laptop karena harus nunul-nunuli of mahasiswa A sehingga persepsi mahasiswa itu seperti tidak memperhatikan skills mereka kok saya dapat segini padahal pengujinya terlalu fokus di dalam laptop seperti itu nah tahun berikutnya mungkin di tahun 2002 ini kami melanjutkan sistem evaluasi tadi bagaimana penguji kita lihat kepuasannya bagaimana alat ini apakah valid atau tidak ternyata sistem informasi ini valid dan reliable dan penguji lebih puas memakai sistem online daripada paper-based di antaranya ini kenapa kok puas karena saving waktu terus dengan online penilaian online ini lebih objektif sudah dipakai dan aplikatif jadi berupa aplikasi yang prospektif bisa diterapkan mungkin untuk jangka panjangnya untuk hilirisasi penggunaan online untuk institusi keperawatan di Indonesia untuk sistem informasi yang lainnya kami mengembangkan skill-skill kita upload secara online sehingga ngepasi pas ada pandemi beberapa skills itu kita sudah upload di YouTube sehingga ya walaupun memang masih jauh dari maksimal tetapi ini ibaratnya proses proses belajar-mengajar tetap bisa dilakukan tetap bisa terlaksana dari skill-skill yang sudah diperagakan oleh ibu bapak dosen dan perseptor kita upload di YouTube sehingga mahasiswa bisa bisa belajar secara online atau secara mandiri pada saat pandemi nah bagaimana di rumah sakit apakah sistem informasi ini banyak dilakukan atau misalnya rumah sakit sistem informasi itu ketika sudah bisa tercium ketika kita sudah maksudnya kita masuk ke pintunya sebagai contoh sebagai contoh disini ada teknologi teknologi ya bagaimana ini akan mempermudah perawat ya kalau saya dulu pas berubat itu di salah satu rumah sakit di Jogja itu harus daftar terus harus harus apa nunggu perawatnya misalnya nensi terus misalnya ngukur antokometi yang lainnya disini kita sudah otomatisasi tensi tekanan darah atau misalnya tinggi badan dan lain-lain sudah tinggal kita colok kartu BPJS kita terus langsung tersimpan di sistem ketika kita konsultasi dengan dokter nah recordnya sudah ada walaupun kita sudah maksudnya walaupun disitu disediakan kertas kecil untuk mencatat nah ini nah ini kan akan mempermudah perawat maksudnya mengurangi pekerjaannya perawat nah disini ini gambaran pot pasien di salah satu rumah sakit karena saya seminggu sekali harus ke rumah sakit mengambil data setiap kita ronsen hasilnya itu langsung masuk ke komputer disini bisa dilihat disini bisa dilihat disini nah ini sangat enak sekali jadi kita tidak usah tunggu di ruang misalnya di ruang apa namanya foto ronsen itu bahwa bahwa klisennya ditunjukkan ke dokter nantinya nah disini kita foto 5 menit selesai nunggu hasilnya dipanggil di bangsal masuk fotonya sudah ada jadi disini semuanya sudah serba komputer nah ini yang pengen saya tunjukkan disini bahwa sistem informasi di rumah sakit di Taiwan ini beberapa rumah sakit sudah menggunakan startup jadi dikembangkan oleh perorangan atau beberapa orang berangkat dari hal yang sama masalahnya awalnya tadi handwriting kan paper paste terus ketika misalnya ada pasien datang harus ambil harus nyari berdasarkan abjad ambil di budang misalnya untuk recordnya record pasiennya nah ini tentunya berdasarkan apa karakter-karakter penggunanya misalnya misalnya oh sangat apa sangat berdasarkan kebiasaan misalnya itu gimana ya bilangnya ya user habit itu kita kenal karena kita sering menggunakan sistem ini misalnya nah dengan sehari-hari kita nulis oh jadi hafal seperti itu dan ketika menggunakan evaluasi maksudnya ketika kita dievaluasi oleh pihak terkait nah itu akan sangat banyak paper-papernya sehingga ada orang Taiwan lokal Taiwan itu mengembangkan startup jadi electronic help record ini dikembangkan oleh oleh seseorang di Taiwan lengkap sekali kebetulan saya pernah membuka ininya dalam versi demonya jadi ini sangat sangat teamwork sekali ada dokter ada 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 rekam ada rehabilitasi medik dan lain-lain oke ini masuk ini profesional timisnya ini nursing work apa yang harus dilakukan oleh perawat ini nursing form nya sudah komplit kita tinggal klik-klik aja mau KMP mau bagian apa nah ini pasien information yang perlu diperhatikan bahwa memang tersering bukan sering beresiko untuk terjadi kekeliruan biasanya antara misalnya berat badan berat badan biasanya kan beda-beda antara LPS atau kilogram mungkin itu akan menjadi kesenjangan dalam input data di sistem ini nah check-in assessment form itu saya lihat pas versi versi demonya itu sangat komplit sekali dan disini ada nursing diagnosis nya kita tinggal klik ngeklik 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 obatnya dapat apa terus misalnya medisin bahkan medisin pun obat pun yang apa pengejaannya hampir sama terus ini sudah ada pencatatannya semua diklod nah ini out pasien form 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 nya juga sangat lengkap terus laporan lab nya ini injeksi insulin nya terus hospital ini bagian-bagian ininya bagian-bagian apa ruangannya dan ini ada kolom untuk IPA interdisciplinary ada dokter asuhan dokter bagaimana asuhan keperawatan bagaimana dan asuhan misalnya farmasi bagaimana dan juga ada alert system alert system ini nanti akan memunculkan bagaimana apakah ada misalnya tanda-tanda yang tidak normal nah ini ada muncul di sini sampai dengan evaluation indikator indikator evaluasi bisa per bulan bisa per 4 bulan atau bisa per tahun bahkan vital site vital site ini sudah ada per hari sampai disini billing sampai storage management bahwa di rumah sakit itu membutuhkan apa saja setiap bulannya yang lebih banyak terpakai maksudnya saya habis bahan habis pakai yang terbanyak itu apa itu akan tercatat semua disini sehingga ini nanti jadi catatan pengembang aplikasi pun yang mendapatkan profit oh dari sini ada MOU baru pengembangan pengembangannya oh misalnya di rumah sakit A yang menggunakan aplikasi ini lebih banyak per bulan menggunakan Pampers misalnya oh sehingga apa pengembang ini untuk MOU tahun depan saya harus bisa menyuplai salah satu bahan habis pakai disini Anda membayar untuk yearly costnya itu cost biaya pertahun cukup 30% saja misalnya itu akan sama-sama profit disini sampai disini ada ISO management dan lain-lain bed set management ini semuanya komplit sampai tadi diperhitungkan bagaimana profit antara hospital dan juga pengembangnya hampir sama dengan project project itu jam sekian sampai jam sekian itu laku di daerah mana misalnya di daerah Jogja penumpangnya siapa saja usianya sekitar berapa saja sehingga nanti ini bisa dipakai untuk pihak ketiga untuk meningkatkan produktivitas bukan ke area negatif ini tentu saja harus diimbangi dengan MOU atau hukum-hukum kesepakatan kesepakatan antara dua belah pihak nah disini yang tadi saya sampaikan bahwa cash ada suatu cash punya trust antara dua pihak ini benar-benar terjadi di Indonesia memang untuk bagian teknologi ini akan keluar sangat banyak uang sangat mahal memang nah ada salah satu masalah lagi bahwa orang-orang IT ini juga tidak bisa menerjemahkan bagaimana keinginan rumah sakit biar sesuai dengan biar tidak sesuai dengan KRPG biar tidak sesuai dengan keinginan si rumah sakit ini ada juga permasalahan yang IT dari pihak IT itu sudah siap sudah ada produknya tetapi ketika mau MOU nah si rumah sakit pihak rumah sakit ini takut apakah data-data pasien aman nah terus apakah keamanannya aman tadi apakah tidak bocor seperti yang akhir-akhir ini ya berita di Indonesia hacker Yorka membocorkan beberapa petinggi di pemerintahan dan pemerintahan juga kurang tanggap bagaimana rumah sakit ini apakah misalnya ada kejadian adverse event apakah ini nanti akan bocor atau tidak terus misalnya bagaimana dengan sistem auditnya nanti apakah nanti bisa diedit atau tidak ini menjadi kekhawatiran suatu rumah sakit sehingga saat itu walaupun IT atau developer sudah siap tapi di pihak rumah sakitnya belum siap sehingga kontraknya saat itu gagal mungkin bagian-bagian yang lain terkait dengan keadaan internet atau misalnya pelatihan sistem baru tadi brainware itu apakah sudah siapa atau belum itu menjadi masalah yang terjadi di Indonesia ini saya mau menyampaikan bahwa kedua kartu ini merupakan kartu sakti bahkan ini salah satu menteri kominfo yang rambut panjang ini ingin menyampaikan bahwa kartu BPJS ini sebetulnya bisa dibikin ikat pakai HP langsung bisa aplikasi bisa pergi ke rumah sakit nah ini di bawah ini mantan menteri kesehatan dosen saya beliau berjuang dari tahun awal ya sekitar 95-an sampai 2004 beliau menjadi menteri kesehatan berjuang bagaimana National Health Insurance ini bisa mencakup semua nah beliau juga bolak-balik ternyata menjadi konsultan di Indonesia untuk pengembangan BPJS nah ini sebagai salah satu contoh bahwa kartu tadi kartu BPJS di sini itu NHI NHI di Taiwan itu sangat sakti nah kita bisa membeli masker masker saja harus dikelola sedemikian rupa oleh pihak pihak pemerintah Taiwan agar tidak terjadi monopoli seperti di Indonesia setiap warga Taiwan bisa memesan tapi harus menggunakan kartu NHI dan jumlahnya pun terbatas setiap pinggunya bisa dibayar cash bisa dibayar di toko kalau di Indonesia itu kayak di Alphamart kayak di Indomaret atau misalnya langsung datang ke apotik nah setiap pagi dulu pas pandemi itu mereka akan mengantri banyak warga Taiwan yang mengantri untuk membeli masker nah ini bisa dilakukan dengan tiga cara di apotik online ataupun misalnya di kiosk kiosk ini biasanya di konvenient store di family mart atau di 7-11 nah bagaimana sistem informasi atau telemedicine saat pandemi terjadi di Taiwan saat ini walaupun keadaan sudah kondusif tetapi Taiwan masih memperlakukan karantina tiga plus satu tiga di rumah tetap dan empat hari itu bisa self-management boleh jalan-jalan tetapi tidak boleh di keramaian nah seorang pasien ini ketika mendapatkan membutuhkan obat misalnya ada kejalan lain selain demam dan masalah pernafasan ini bisa mengkonter menelpon di apa local health authority-nya kalau misalnya saya bisa menelpon di bagian sekolah kalau misalnya PMI pekerja migran Indonesia mungkin bisa di bosnya nah ini nanti pihak sekolah kalau di kasusnya saya pihak sekolah akan menelpon ke rumah sakit terdekat sehingga rumah sakit terdekat ini nanti akan menelpon saya nah ini gambarannya untuk telemedicine di Taiwan nah di sini saya kebetulan ada history bagaimana ini pihak sekolah ya pihak sekolah menanyakan saya apakah apakah saya mendapatkan tes maksudnya tes saya positif ya saya mendapatkan tes saya positif pertanyaannya akan sangat banyak sekali dan saya satu persatu harus menjawab menjawab pertanyaan tersebut untuk didaftarkan oleh pihak sekolah ini konfirmasi dari local health authority dan pihak local health authority melaporkan ke rumah sakit dan di sini saya diminta untuk pendaftaran didaftarkan nah di sini saya dikonfirmasi untuk apakah benar pasien atau tidak pertama-tama list jadi dibuktikan dengan kartu NHI saya dengan bukti swab-nya nah tanggalnya namanya dan lain-lain dan itu nanti difoto dengan orangnya apakah benar atau tidak kalau misalnya sudah benar nah dari pihak rumah sakit akan disambungkan misalnya anak-anak saya ini langsung ke spesialis anak karena pas itu libur saya disambungkan ke dokter keluarga untuk mendapatkan pengobatan sampai telemedicine ini selesai dapat obat diambil oleh teman saya karena saya harus karantina dan ini controlling controlling juga perlu jadi selama dua minggu saya harus saat itu masih dua minggu saya harus karantina di rumah sampai benar-benar kita buktikan bahwa kita sudah negatif dan gambar ini dikirimkan ke rumah sakit nah sampai segitunya istilahnya gimana ya lebay lebay tetapi itu demi kebaikan warga disini nah untuk NHI ini sangat menurut saya sangat bagus sekali karena yang saya lihat disini BPJS disini itu lebih lebih berpihak kepada preventing daripada pengobatan nah preventing disini sangat banyak ketika misalnya saya punya rewayat alergi saya boleh untuk ngecek alergi apa saja jadi beberapa teman saya disini mungkin untuk cek alergi mungkin saya tidak tahu berapa biayanya mungkin mahal teman teman saya beberapa itu ngecek alerginya apa disitu dengan menggunakan NHI ini gratis cuma membayar beberapa klaim saja nah yang selanjutnya yang selanjutnya dalam penelitian bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan bagaimana alat-alat teknologi apakah nanti kita perawat ini perlu untuk mengetahuinya apakah alat-alat itu valid dan bagaimana kalau misalnya kita sudah pakai alat-alat tersebut bagaimana kita mengolah data apakah kita harus kolaborasi dengan disiplin ilmu lain saya seperti itu saya beberapa yang lalu ini harus korasi dengan disiplin ilmu yang lain tetapi paling tidak perawat harus tahu alat-alat apa saja yang perlu digunakan dan bagaimana pengoperasianya sehingga kita bisa berdiskusi dengan disiplin ilmu yang lainnya sebagai contoh disini ada penelitian bagaimana mendeteksi tekanan kaki sebelum atau sesudah jalan apakah setelah jalan kita tidak tahu jaringan di telapak kaki kita menjadi lunah atau biasa atau tambah keras apakah setelah jalan jaringan di telapak kaki kita menjadi tebal menebal kalau misalnya kita kukul-kukul ada semacam lebam apakah benar kalau misalnya kita jalan terus secara terus-menerus misalnya 20 menit apakah benar menjadi tebal atau tidak apakah setelah jalan misalnya kaki merasa capek bagaimana mengukurnya itu kan kita butuh teknologi kita butuh alat bagaimana peredaran darah di telapak kaki sebelum atau sebelah jalan kita harus ngetes dengan menggunakan teknologi perawat perlu tahu tidak kalau misalnya perlu dengan hasil penelitiannya mungkin kita perlu baca papernya yang sudah publish tetapi ketika kita sebagai researcher mungkin kita harus membuktikannya mungkin dengan berjalan dan sepatu yang baik dapat mengurangi resiko pressure ulcer ini tujuan penelitiannya tetapi kita harus tahu alat-alatnya apa saja sebelumnya ada review paper di sini ternyata dengan kecepatan berjalan yang memadai itu akan mengurangi resiko pressure ulcer jadi kecepatan yang saya temukan itu kecepatan berjalan itu yang bagus itu sekitar 6 km per jam dan penemuan review paper yang kedua di sini nah kecepatan walking speed for reducing dvd of the forefoot in dm was slower than non-dm jadi kecepatan berjalan pada dm ini terutama pada kaki bagian depan itu lebih lambat maksudnya pada orang dm lebih lambat dibandingkan dengan orang normal jadi kecepatan orang dm itu kecepatan berjalan orang dm itu lebih lambat daripada orang normal pada kecepatan yang sama tekanan kaki orang dm ternyata lebih tinggi daripada orang normal ini implikasi implikasi untuk bisa dijadikan catatan itu ada di sini digital application untuk mungkin untuk jenis sol sepatunya dan lain-lain itu mungkin untuk pihak lain terus saya mencari literatur study tentang saya pengen sol sepatu yang ada udaranya ternyata tidak banyak saya cari saya menemukan lima paper tetapi tidak fokus pada penelitian saya hanya satu kalau tidak salah nah di sini saya maksudnya saya dengan pembimbing saya ini kurang lebih tiga tahun mengembangkan sepatu dari versi satu versi dua sampai versi tiga nah di sini bekerja dengan pabrik pabrik sepatu untuk menentukan ini saya dan teman saya di sini untuk sensor kakinya nah ini tadi ya nah ini sepatunya di sini ada kantong udaranya yang bisa disetting berapa berapa MMHG MMHG ini klaimnya ini sole sepatunya dan ini sensornya nah sehingga kita bisa memodifikasi tekanan di dalam sepatunya ini nah dengan metode repeat test repeated repeated test ini kita mencoba setelah 10 menit dan 20 menit jalan dengan kecepatan yang konstan ada perbedaan tidak tekanan kakinya maksudnya tekanan sole sepatunya itu tekanan udaranya itu dari 80 160 sampai 240 nah ini alat-alatnya di sini kita mengetes untuk peredaran darahnya kita ngetes untuk kekerasan dan kelunakan jaringan di terutama di metatarsal nomor 1 sebelah di bawahnya jempol kita mau ngetesnya di situ nah di sini baseline datanya di point nomor D ini sebelum lari dan setelah lari ada bedanda nah kayak gini untuk tesnya menggunakan sensor haki tetapi di situ ada beberapa permasalahan yang kami temui nah terutama size sepatunya ini yang cewek ini yang sowo sehingga tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya ada pengembangan sepatu baik sepatu 1 2 sampai 3 nah disini harapannya disini kaki ini sensor ini akan merekam merekam suatu data yang nanti akan diprosesing kembali untuk mendapatkan data-data seperti ini mana di bagian mana saya di bagian big toe atau di jempol atau di metatarsal pertama atau di metatarsal kedua ataupun di tumit atau di hills nah ini yang saya dapatkan datanya di poin nomor 4 nah bagaimana dengan teknologi yang lainnya untuk mendapatkan stifnes stifnes dan stifnes kakuan atau kelenturan jaring paling menekan dan nanti kembali lagi terus-terusan nah ini gambarannya akan seperti ini alatnya seperti itu kembali lagi ini dalam keadaan tertekan jaringannya ini ultrason gambarannya akan seperti ini nanti data-datanya akan diolah menggunakan penggunakan teknologi lagi nah ini untuk mendeteksi setelah sebelum dan setelah lari ada beda tidak thicknessnya kekakuannya ternyata di sini sebelum lari itu thicknessnya itu sekitar 16.1 mm tetapi setelah lari ya naik menjadi 16.7 seperti itu dan ini juga ada alat yang lainnya yang lainnya EMG EMG elektromiograf untuk mendeteksi bahwa setelah lari itu fatig enggak sih capek enggak nah kita masih masih mengolah data-datanya biar mendapatkan hasil tetapi masih dalam perbaikan dan yang kelima di sini mikrosirkulasinya meningkat enggak setelah lari kita bisa lihat di sini dengan software dengan alat nah ternyata setelah lari ini ini sebelum lari rata-ratanya itu mikrosirkulasinya itu 43 flux dan setelah lari itu 240 nah ini indikasi kalau misalnya kita setelah beraktifitas itu metabolisinya naik dan ini mungkin merupakan resiko bagi orang-orang dengan DM apakah DM itu akan meningkat seperti orang normal atau tidak kita bisa melihat di mikrosirkulasinya ini dan yang lainnya di sini ada sebuah teknologi untuk membantu semua data mentah tadi untuk diproses ke dalam gambar-gambar visual-visual ataupun angka nah ini MATLAB ini juga membantu mungkin ke depannya banyak perawat-perawat yang bisa mengoperasikan MATLAB agar bisa mempermudah pekerjaan pekerjaan mereka nah bagaimana kita bisa membuat grafik dengan sangat cepat berapapun grafiknya misalnya ada seribu data pengen grafiknya cepat nah dengan setengah jam gak ada setengah jam grafik seribu seribu grafik itu langsung jadi jadi mungkin kayak Wondo Woso gitu ya membuat sandi seribu dalam waktu sehari langsung jadi nah dengan MATLAB ini kalau misalnya ada data banyak terus nanti dimasukkan tinggal klik nanti langsung jadi semuanya kira-kira begitu nah untuk kesimpulannya jadi dengan teknologi menurut saya pekerjaan perawat akan lebih mudah dan kita sebagai perawat juga nanti ada adik di rumah sakit harus melek teknologi dan informasi dan juga hati-hati bagaimana jejak-jejak digital ini jangan sampai merusak privasi klien yang nanti yang tadinya cuma buyon gitu ya dipoto-foto ternyata nanti jadi viral dan mungkin bisa jadi delik hukum itu sangat sangat disayangkan jadi pesan saya harus hati-hati antipada adik-adik nanti yang akan progresif di rumah sakit mohon jangan sampai terjadi hal yang seperti ini dan juga ini peluang perawat yang keempat peluang perawat terutama bisa mengembangkan sebuah sistem informasi kesehatan yang tadi yang saya sampaikan mungkin sangat singkat dan mungkin masih blur juga masih gray area kalian nanti bisa mengembangkan setelah lurus nurse kalian bisa mengembangkan startup untuk menerbitkan startup-startup di bidang kesehatan mungkin itu pulang dari saya materinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik luar biasa ya Pak Fahni tadi banyak hal yang kita pelajari ya mungkin juga karena apa ya jarang ya kita mengetahui teknologi informasi terkait dengan kesehatan maupun keperawatan nah ini kebetulan Pak Fahni sekolahnya di Taiwan dan memang Taiwan sendiri untuk teknologi itu sudah sangat luar biasa ya penggunaan artificial intelligence kemudian robot dalam apa namanya membantu pelayanan keperawatan itu juga sangat banyak digunakan di sana baik ini sangat menarik juga tadi ada diskusi dan juga ada beberapa evidence based nursing ya hasil publikasi dari Pak Fahni dan tim kemudian juga tadi ada penelitiannya Pak Fahni yang wow amazing banget ya saja lihat udah pusing ya tadi ada gambar yang dia tidur kayaknya pertama-tama mungkin dulu pusing ini gimana ya harus sekerjain proyek se-complicated itu sampai sekarang bisa menghasilkan apa tadi sampai kerjasama dengan pabrik sepatu insya Allah kalau ke depannya sepatunya bisa sampai ke apa ya dijual itu luar biasa ya Pak ya nanti untuk dapet royalti nah harapannya adalah Pak DAD dan mungkin beberapa perseptor dan dosen-dosen yang ada di sini ya memang sebenarnya karir atau pekerjaan perawat itu akan lebih terbuka dengan adanya teknologi informasi ini tadi beberapa peluang juga sudah disampaikan oleh Pak Fahni dan gak usah khawatir misalnya kita masih bingung nih kok nganggap dirinya aduh kok aku gap-tech yo kok aku gak tahu ini ya sekarang kan banyak nih kita bisa baca-baca atau mungkin lihat-lihat dari YouTube dan kita ikut training atau course dan yang cukup menarik tadi mungkin Pak Fahni yang di startup yang di rumah sakit yang di Asia Hospital tadi kan mungkin ada beberapa juga itu terkait dengan professional development mungkin karena dulu saya pas di kebetulan internship di Taiwan ya itu di Changhua Hospital itu jadi ada khusus untuk professional development nurses jadi nanti perawatnya itu bisa untuk apa ya kayak untuk jenjang karirnya gitu ya ada target-target tertentu dan mereka itu asiknya kalau ada kasus pasien yang istilahnya sulit untuk diatasi mereka akan bergabung kayak MTE gitu meet the expert bawa jurnal ini pasiennya kayak gini dari dokter seperti apa nersis seperti apa tenaga kesehatan yang lain seperti apa jadi memang kolaborasinya interprofesionalnya sudah keren banget kayak gitu dan tadi juga kita ada gambaran elektronik health recordnya seperti apa udah komplik banget kayak sana pokoknya udah lengkap tapi sayangnya memang Pak Ibasasana ya tadi udah diterjemahin sih sama Pak Fahni dulu saya lihat ya bingung lah bahasa sana ya oke ini menarik ya monggo teman-teman adik-adik maupun Bapak Ibu semuanya kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait materi dari Ibu Ari terkait dokumentasi keperawatan dan nursing process atau tentang teknologi informasi dalam keperawatan boleh angkat tangannya raise your hand aktifkan tombol yang raise-nya atau bisa dicetuknya monggo feel free ya mumpung ada pakar-pakar handal di sini ya with the experts ini ya monggo adik-adik semuanya boleh yang misalnya belum paham terkait misal tadi pembuatan LP mungkin bisa tanya Bu Ari atau mungkin terkait dengan apa tadi yang Pak Fahni tadi banyak hal yang dibahas ya mungkin terkait dengan teknologinya itu misalnya tadi ada problem tuh misalnya kalau mau diaplikasikan di Indonesia solusi-solusinya bisa didiskusikan bersama juga dengan Pak Fahni dan yang menarik tadi ada peluang untuk menjadi manager sistem informasi keperawatan jadi perawatnya jadi manajernya tapi harus paham ya Pak tadi harus paham tuh alatnya yang dipakai apa perawat tuh mau ngapain misalnya sistem informasinya mau dibikin seperti apa gitu juga harus tahu ilmunya ya karena kan IT sendiri developer nggak tahu maunya kita seperti apa gitu ya nah itu pentingnya peluang perawat juga ke depannya oke ada pertanyaan tidak jam 2 lebih 32 menit oh ya dapat pesanan dari Bu Lisa untuk adik-adik semuanya yang ada di sini jangan lupa ada tugas resum ya resum dari 2 materi yang sudah disampaikan oleh expert kita hari ini yaitu Bu Aryanti terkait dengan proses keperawatan dan dokumentasi keperawatan serta Pak Fani teknologi informasi dalam keperawatan resumenya nanti bisa dikirim langsung ke dosen pendamping masing-masing oke seperti itu itu pesanan dari Bu Bu Lisa baik oke menarik banget ya hari ini ya saya juga refresh ini Bu kebetulan dulu juga pakai NOC NIC Bu Arya dulu pas sebelum sekolah sekarang sudah pakai SDKI pakai SIKI dan mungkin tadi mungkin kalau belum ada pertanyaan ya saya aja yang mungkin tanya ya bu ya banyak terkait dengan tadi itu kan Bu Aryit kasih contoh ya untuk yang dianalisis data itu Bu misalnya tadi ada masalah keperawatan yang kebetulan dia baru gitu ya boleh itu kan disisipkan di analisis bawahnya ya Bu ya nah kemudian nanti untuk yang di apa pelaksanaan atau implementasi keperawatannya itu bisa jadi aktual nggak Bu maksudnya masalahnya kalau misalnya setahu saya dulu kan dia kalau masalahnya itu berhubungan dengan kegawat daruratan kayak gitu ya itu nanti bisa dijadikan aktual prioritas yang pertama tapi itu munculnya belakangan kayak gitu menurut Bu Aryit gimana Bu ya jadi yang bertanya Bu moderator ini ya yang lainnya nggak ada yang tanya sih Bu ya Bu Ular dan juga adik-adik serta Bapak Ibu semua tadi kalau misalnya kita di hari ketiga pasien dirawat misalnya ketemu masalah baru ya tadi misalnya konsumsi pas tanggal jam juga dituliskan nah apakah itu bisa menjadi prioritas tentunya bisa aja gitu misalnya masalah yang lain kan evaluasi itu kan setiap 24 jam ya jadi si perawat primer ini atau perawat apa yang namanya kalau disini bilangnya saya lupa orang manajer bilangnya perawat primer yang berhak melakukan asuhan dan dokumentasi kan S-Cup Nurse dia akan melakukan evaluasi per 24 jam dan akan menyimpulkan mana masalah yang sudah teratasi mana yang belum kemudian kalau misalnya tadi nyeri yang menjadi prioritas pertama bisa saja nyeri di hari kedua itu sudah bukan prioritas bisa aja dia sudah teratasi atau sudah tercapai tadi goalnya ya Allah kucingku naik ya guys maaf ya terus apa namanya tadi sampai lupa bisa menjadi bergeser kalau hari pertama nyeri di skala 6 ternyata hari kedua ketika kita evaluasi setelah 24 jam asuhan nyerinya sudah berkurang sampai skala 3 misalnya maka analisa kita adalah tujuan kita sudah tercapai berarti nyeri akut teratas pasti nah kita bisa bikin replan masalah lain yang mungkin akan diangkat menjadi prioritas pada hari itu jadi bisa saja prioritas setiap hari itu berubah jika memang prioritas yang sebelumnya itu sudah tercapai atau sudah bisa teratasi begitu bulan gimana bulan ini dosen tanya sama dosen ini ya mahasiswa pada kemana ini ini bu mungkin mahasiswa bertanya-tanya gitu saya mau wakili mahasiswa itu kan mungkin sering ya akan ditemui karena kan setelah mungkin beberapa hari seperti itu baik ayo adik-adik semuanya bertanya ya kalau misalnya belum jelas gak apa-apa di chatbox boleh atau mungkin raise your hand daroji bu oh daroji luar biasa mas daroji mau tanya ke siapa mas ya cek bu cek udah masuk oke mau tanya ke pak fanny oke yang tentang ini apa namanya manajerial teknologi itu untuk tenaga kesehatan itu apa berarti di taiwan sudah ada pelopor atau orang yang dia juga paham tentang medis juga paham tentang IT gitu di taiwan sudah ada atau belum karena di indonesia kan setau kita itu belum ada gitu ya tau tuh juga paling covernya aja gitu nah yang saya maksud ini memang orang yang memang paham di medis dan juga paham di IT secara keseluruhan ya setidaknya tidak cuma tau covernya aja seperti itu terima kasih sama-sama mas daroji luar biasa pertanyaannya ya mungkin besok kedepannya karirnya mau cari peluang yang ke arah manajerial itu yang sistem informasi bisa juga monggo Pak Fahni dijawab pertanyaannya mas daroji ya terima kasih pulang jadi gini daroji pertanyaan daroji ini kebetulan yang ajar pas perkulian ini di saya ini orang manajemen bukan asli medis tetapi dia paham terkait dengan marketing nah dia menggandeng temannya yang dari medis dan juga dari IT nah terjadilah kolaborasi tiga orang ini manajemen IT dan juga medis nah mereka membangun startup ini dan bahkan teman saya pas itu ada mahasiswa dari Amerika satu semester itu satu tahun ya itu juga ternyata menggunakan aplikasi ini dari Taiwan ini yang sudah dialih bahasakan sama persis katanya dan nah mungkin apa yang disampaikan oleh teman saya ini data-data atau misalnya aplikasi itu cuma untuk memudahkan di link saja kok seperti itu tetapi kita melihat disitu kan sebetulnya kompleks ya banyak tadi yang bulan sampaikan ternyata bisa apa untuk peningkatan jenjang karir dari perawat itu sendiri atau dengan tenaga kesehatan yang lainnya seperti itu jadi seperti itu Darwji tidak harus melek kita tidak harus melek ke tiga-tiganya tadi dari manajemen informasi teknologi ataupun dari medisnya kita bisa menggiring atau kolaborasi dengan teman-teman kita nantinya gitu baik oke oke siap tidak terjawab ya mas Darwji yang di Indonesia siapa ini Pak Fahni calonnya Pak Fahni dari keperawatan paham belajar di Taiwan terkait teknologi nah besok aplikasinya di Indonesia pernah jadi nanti yang saya sampaikan permasalahan di Indonesia itu terkait dengan payung hukumnya karena tadi pihak rumah sakit juga beberapa takut dengan data-data pasien dan apakah dari pihak pengembang akan benar-benar merahasiakan semua data-data pasien atau tidak oke lah untuk pihak ketiga misalnya kayak gojek data-data ini yang dibagi oleh pihak ketiga itu bisa dipastikan aman bukan data-data sembarangan kayak tadi oh ternyata rumah sakit A butuh banyak pembers sehingga nanti daroji atau dengan tim IT ini bisa menyetop ke rumah sakit tersebut oh di rumah sakit B ternyata infusnya yang banyak digunakan seperti itu sehingga bisa membuka peluang usaha yang lainnya melalui startup startup ini baik itu baik daroji itu tadi ya daroji jawaban dari Pak Fahni luar biasa apapun bisa ya kalau kita mau ya yang penting mau berusaha dan belajar dari mana aja baik karena ini keterbatasan waktu alhamdulillah tadi daroji sudah bertanya ya dua kali luar biasa ya semoga yang teman-teman yang lainnya juga ayo harus berani ini udah calon nurse profesional ya calon meskipun masih calon tetap harus sudah mulai berani untuk bertanya apabila memang tidak tahu mengkritisi apa yang memang perlu untuk dikritisi gitu ya baik baik saya rasa cukup Mbak Pawel Srikinasi Alhamdulillah acara BT Expert yang inovasi inovasi dari profesi nurse angkatan 30 ini ya semoga bisa berlanjut untuk ke stasis-stasis selanjutnya dan saya rasa banyak sekali hal yang kita pelajari semoga bermanfaat mohon maaf apabila saya selama bersama sebagai moderator ada yang kurang jelas kurang paham atau mungkin ada kesalahan dari saya pribadi baik dari saya cukup sekian monggo Mbak Pawel Sri saya kembalikan ke MC baik terima kasih kepada Ibu Lanoviani yang sudah memodulatori acara tadi terima kasih juga kepada Bapak Ibu pemateri atas materi yang sudah disampaikan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu perseptor dan asisten perseptor serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang telah menghadiri acara ini sebelum acara ini kita tutup mohon izin kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi mohon kepada Bapak Ibu dan juga mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya saya pandu satu dua tiga lagi satu dua tiga satu dua tiga terima kasih untuk menutup acara pada siang hari ini marilah kita tutup dengan terima kasih ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Fani bubulan buari Bapak Ibu semua terima kasih mahasiswa yang sudah bergabung mohon izin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih